Intro Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jalan satu-satunya akses ekonomi warga mandiangin Pasaman Barat terancam putus. Ratusan barang bukti kejahatan tahun lalu dimusnahkan Kejaksaan Negeri Darmas Raya. Gadis tamatan jurusan kria di sebuah universitas negeri di Padang kembangkan usaha batik tulis di Pasaman Barat. Beginilah kondisi jalan di Jorong Mandiangin, Negeri Katiagan yang terancam putus akibat ablasi sungai Mandiangin. Kondisi ini dirasakan masyarakat sejak 6 bulan lalu. Badan jalan yang diaspal runtuh sepanjang 3 meter. Padahal ini merupakan jalan satu-satunya yang digunakan warga mandiangin untuk bepergian ke pusat kecamatan ataupun ke pusat kabupaten Pasaman Barat. Warga dan pemerintah negeri serta balai sungai wilayah Sumatera Barat telah memasang geobek, yakni sebuah karung khusus yang berisi pasir untuk menahan aliran sungai penyebab ablasi. Namun itu hanya bersifat sementara dan bertahan 6 bulan. Selain itu, pemerintahan negeri juga telah membuat turap nibung pada tahun 2021 lalu, agar arus sungai tidak terlalu deras. Namun turap tersebut bertahan satu tahun saja. Menurut Kepala Jorong Mandiangin, tebing jalan yang rusak sepanjang 250 meter dan terletak di dua lokasi. Ia meminta pembangunan penahan tebing bisa dilaksanakan secepat mungkin. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya. Ini berdampak sekali terhadap ekonomi serakat, terhadap transportasi masyarakat keluar, di mana kalau kita lihat secara langsung bahasanya ini, yang putus ini tinggal hanya lebih kurang 3 meter lagi. Mohon kami untuk dipercepat pembangunan turap daripada lokasi kami yang ada di Mandiangin, Lubak Puta. Kalau yang sekarang ini memang jalan satu-satunya untuk keluar, yaitu menuju Mandiangin dengan Simpang, Tempurung, atau Monosari, memang inilah akses satu-satunya untuk masyarakat kita transportasi keluar. Masyarakat berharap pemerintah membangun penahan tebing, seperti pasak bumi atau turap beton, agar lebih kokoh. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan angkot trayek Pasaraya Lubuk Buaya, mogok beroperasi. Para sopir angkot memilih memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan di Simpang Kalumpang, kecamatan Koto Tangah. Koordinator sopir angkot mengatakan, mogok dilakukan karena penghasilan mereka semakin menurun, akibat tarif trans padang lebih murah. Tarif angkot untuk umum sebesar 5.000 rupiah, sedangkan trans padang hanya 3.500 rupiah. Begitu juga tarif untuk pelajar. Sopir angkutan kota memasang tarif 3.000 rupiah, sedangkan trans padang hanya setengahnya, yakni 1.500 rupiah. Menurut mereka, jika kondisi ini terus dibiarkan, secara perlahan pemerintah akan mematikan angkutan kota, khususnya jurusan arah utara, yakni Pasaraya menuju air tawar, tabing, hingga lubuk buaya. Sopir angkot meminta dinas perhubungan, agar tarif trans padang disamakan dengan tarif angkot. Ya, mohon maaf Pak, boleh dicek di LT-LT trans padang, kayak-kayak pas jam-jam anak sekolah itu pulang, itu rata-rata orang udah naik trans padang, Pak. Udah nggak ada naik angkot. Ya, masalah ya, kayak omkot tadi itulah, Pak. Ya, diisi, disinya 30.000, udah seluari dia pulak balik pergi, Pak. Sedangkan minyak, oh ya, trans padang disubsidi sama perintah, kami siapa yang disubsidi, Pak. Selama mogok berlangsung, lalu lintas menjadi tersendat. Pasalnya, daerah tersebut dilalui oleh semua kendaraan dari dan menuju pusat kota dari arah utara. Polisi sibuk mengatur lalu lintas, agar tak terjadi kemacetan. Kepada Kapolsek Kota Tangah, sopir angkot minta bantuan untuk menagi janji dinas perhubungan kota padang. Juga dulu sudah ada janji, dari dinas perhubungan kota padang, tapi tidak ada tidak lanjut, itu yang ditanyakan oleh mereka. Jadi tadi bukan demo, bukan demo, hanya minta bantuan ke kami, dia berkumpul di sana, tampung aspirasi kami ini, Pak, bantu kami. Mungkin demikian kegiatan yang kami lakukan tadi. Menurut salah seorang pelajar, ada yang tak mereka dapatkan saat naik angkot, yaitu kenyamanan. Biar rongkotnya lebih remat, terus kualitasnya lebih bagus daripada angkot. Kalau angkot emang kenapa? Kelugalan, biasanya. Kelugalan? Kalau menik Transpada kan lebih dingin gitu, kalau dikaluangkot kan panas, lebih murah juga ya. Sampai sempitan gitu. Kalau angkotnya mana deh? Rongkosnya lebih remat di Transpada. Mugok ini berakhir, setelah polisi melakukan pendekatan persuasif dan berdiskusi. Dari Padang, Robiha melaporkan. Menjadi lokasi langganan banjir, membuat proses belajar-mengajar di SD Negeri 11 Bukit Apik Puhun Bukit Tinggi tidak berjalan maksimal. Pasalnya sejumlah fasilitas pendukung tidak berfungsi. Saat musim hujan, sekolah ini selalu saja terendam. Tidak hanya menggenangi halaman, namun juga masuk ke ruangan. Akibatnya, proses belajar-mengajar pun terganggu. Akibatnya ruang perpustakaan, UKS, kantin, toilet, dan rumah dinas tidak bisa berfungsi maksimal. Guru beralih tugas dari mengajar jadi membersihkan sekolah. Kondisi yang seperti ini sudah lama sebenarnya terjadi. Ibu dengar berita dari kawan-kawan majelis guru, masalah ini sudah lama terjadinya. Persoalan itu tidak hanya dirasakan guru di sekolah ini. Sejumlah lokasi di kota tujuan wisata ini juga mengalaminya. Banjir disebabkan karena dangkalnya drainase yang banyaknya sampah yang menghambat lajunya air. Bukit Tinggi Banjir merupakan informasi yang mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, kota yang berhawas sejuk ini terletak di ketinggian lebih dari 900 meter dan mustahil rasanya bisa digenangi air. Namun fakta yang terjadi menafikan pendapat tersebut. Sejatinya, pemerintah kota Bukit Tinggi harus bekerja keras lagi, mengenyahkan drainase dari sampah dan membuang lumpur yang mengendap di dasar saluran. Tugas pemerintah kota ini harus diawasi anggota DPRD dengan serius. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Bunga Rafflesia Arnoldi berukuran besar ditemukan mekar sempurna di kawasan hutan di Jorong Ayatabi Nagyarika Mangmudia, Kabupaten Agam. Bunga bangka itu ditemukan 2 km dari permukiman. Flora dilindungi itu ditemukan oleh seorang warga yang sedang berkebun sejak beberapa hari lalu. Saat ini bunga langka itu mulai menghitam dan akan mati. Diperkirakan Rafflesia jenis Arnoldi ini berukuran 1 meter. Pertama dari masyarakat yang punya ladang. Yang kedua anak-anak cari durian kebetulan jumpa sama bunga Rafflesia. Ini atau memang habitatnya disini? Memang Pak disini wilayah atau lokasi semua bunga bangkai sama Rafflesia. Tapi dari mulai Tongkol sampai Mekar bisa 2 bulan. Tidak hanya kali ini tanaman endemik ini sering ditemukan di lokasi tersebut. Bahkan di sekitar lokasi ditemui bonggo dan bunga Rafflesia yang telah mati. Tidak jauh dari kawasan itu juga dijumpai bunga bangkai jenis lain. Untuk melindungi flora langka ini masyarakat sekitar memasang tali pembatas. Rafflesia Arnoldi adalah tumbuhan parasit obligat yang terbesar di dunia. Bunga ini unik karena hanya berupa bunga mekar tanpa daun, akar, dan tidak memiliki batang. Bunga ini ditemukan pertama kali oleh Sir Thomas Stamford Raffles di hutan tropis Sumatera di suatu tempat dekat sungai mana, lubuk tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.